Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemosy Recap. Kali ini, Mimin akan menceritakan awal mula peperangan antargalaksi. Film ini berjudul Dune yang rilis pada tahun 2021 lalu. Film ini dipintang oleh Timothy Salamed dan Zendaya. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dune. Arakis merupakan sebuah planet yang dikelilingi oleh kurun pasir yang gersang. Orang-orang yang hidup di planet ini disebut Fremen. Meskipun gersang, pasir di planet ini mengandung rempah-rempah yang sangat berharga. Rempah-rempah yang dimaksud bukan bumbu dapur, melainkan zat debu yang bisa digunakan sebagai bahan utama alat navigasi agar pesawat luar angkasa bisa melakukan perjalanan antar bintang dengan sangat cepat. Itulah kenapa rempah-rempah ini sangatlah berharga. Penduduk asli Arakis memiliki mata biru karena terpapar oleh rempah-rempah ini. Selama 80 tahun terakhir, Arakis dijajah oleh keluarga Harkonnen. Harkonnen memanen rempah-rempah yang ada di sini, membuat mereka menjadi keluarga yang sangat kaya. Namun penduduk asli planet Arakis, Fremen, tidak suka dengan Harkonnen yang merusak lingkungan. Berkali-kali Fremen berusaha melawan namun sia-sia. Secara mengejutkan, pada suatu hari, Kaisar memerintahkan keluarga Harkonnen itu untuk pergi dari planet Arakis. Di sebuah planet yang bernama Galaden, seorang pemuda yang bernama Paul Atreides adalah putra mahkota dari keluarga Atreides yang menguasai planet ini. Dia adalah anak dari Jessica dan pemimpin klan Atreides, Duk Leto Atreides. Jessica berasal dari suku Bene Gesserit, yaitu kelompok penyihir yang anggotanya perempuan. Jessica mempunyai kemampuan mengendalikan pikiran seseorang lewat perintah suara yang disebut The Voice. Jessica melatih Paul untuk bisa menggunakan kemampuan ini juga. Namun hingga kini, Paul belum bisa menguasainya. Beredar kabar kalau Kaisar menunjuk keluarga Atreides untuk menggantikan keluarga Harkonnen menambang rempah di planet Arakis. Paul pun mulai mencari informasi mengenai planet Arakis, mulai dari gurun pasir hingga suku Fremen yang tinggal di sana. Suku Fremen ini mengenakan baju khusus yang bernama Steel Sweet. Baju itu bisa mendaur ulang air di tengah panasnya gurun. Di planet Arakis juga tinggal cacing-cacing raksasa, cacing pasir raksasa yang paling besar bernama Shai Hulut. Utusan Kaisar Shaddam IV akhirnya datang ke istana Atreides. Di antara rombongan, Jessica melihat gurunya dari suku Bene Gesserit yang bernama Helen yang saat ini menjadi orang kepercayaan Kaisar. Di sini, Kaisar bertitah bahwa keluarga Atreides harus secepatnya mengambil alih planet Arakis. Leto pun mau tak mau harus mematuhi perintah Kaisar itu. Leto memberikan capsegel keluarganya sebagai tanda kalau dia bersedia. Sore harinya, Paul menemui guru peladirinya yang bernama Duncan. Duncan mendapat perintah pergi ke planet Arakis lebih dulu untuk memeriksa keadaan di sana. Paul ingin ikut, namun Duncan melarangnya. Paul pun bercerita tentang mimpinya. Belakangan ini, Paul sering bermimpi tentang suku Fremen yang ada di planet Arakis. Di dalam mimpi itu, Paul melihat seorang gadis Fremen. Paul juga melihat Duncan akan mati. Duncan pun menyuruh Paul untuk tidak usah khawatir, karena itu hanyalah sebuah mimpi. Paul kemudian menghampiri ayahnya. Paul meminta izin untuk ikut Duncan pergi ke Arakis lebih dulu. Namun Leto dengan tegas melarangnya. Leto tidak akan membiarkan hal yang buruk menipa Paul karena Paul adalah penerusnya untuk memimpin klan keluarga Atreides ini. Siap atau tidak siap, ini adalah takdir yang harus Paul jalani. Leto memberitahu Paul kalau dia merasa perintah dari Kaisar ini sangat aneh. Kaisar seperti sengaja mengadu domba keluarga Atreides dengan keluarga Harkonnen. Nanti sesampainya di planet Arakis, Leto ingin mencoba bersekutu dengan suku Fremen yang ada di sana. Siapa tahu mereka bisa menggabungkan kekuatan bersama. Itulah sebabnya Leto mengirim Duncan pergi ke Arakis lebih dulu untuk menemui suku Fremen. Setelah kepergian Duncan, Paul berlatih bela diri dengan panglima pasukan Atreides yang bernama Garnie. Paul pun mengaktifkan Prisai. Di sini Garnie meminta Paul berlatih keras karena posisi keluarga ini sedang terancam. Garnie tahu, keluarga Harkonnen pasti tidak akan dengan mudah merelakan planet Arakis begitu saja. Paul harus siap dengan segala situasi yang bisa saja terjadi. Di sebuah planet yang bernama Gidi Prime, panglima perang keluarga Harkonnen yang bernama Raban melaporkan kepada pemimpin keluarga Harkonnen, Baron Vladimir Harkonnen, yang juga merupakan paman Raban itu sendiri, bahwa pesawat terakhir mereka telah pergi meninggalkan planet Arakis. Raban emosi dan tidak terima kenapa Kaisar menyuruh keluarga Harkonnen pergi dari planet Arakis dan kini Kaisar malah menyerahkan planet itu kepada keluarga Atreides. Dengan santainya, Baron menjelaskan, kalau pengaruh keluarga Atreides semakin kuat di antara keluarga-keluarga yang lain dan Kaisar tidak suka kalau ada keluarga yang terlalu kuat. Pada suatu malam, Jessica mengajak Paul untuk menemui gurunya, Bunda Gayus Helen Mohiam, yang diam-diam menyelinap masuk dalam istana Atreides. Jessica mengatakan kalau Bunda Helen ingin tahu mengenai mimpi Paul. Sebelum menemui Helen, Paul terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh Dr. Yueh. Paul yang bingung bertanya apa yang terjadi saat ini. Dr. Yueh pun menjawab kalau dia tidak tahu. Dia meminta Paul untuk berhati-hati. Jessica kemudian meminta Dr. Yueh untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Jessica dan Paul kemudian menemui Bunda Helen di dalam sebuah ruangan. Helen menyuruh Jessica untuk pergi. Mendengar hal ini, Paul pun marah karena Helen mengusir ibunya di istananya sendiri. Helen lalu menggunakan kekuatan The Voice untuk menggerakkan tubuh Paul. Helen menyuruh Paul memasukkan tangannya di sebuah kotak. Setelah Paul memasukkan tangannya, Helen mengarahkan jarum beracun ke leher Paul. Apapun yang terjadi, Helen melarang Paul mengeluarkan tangannya dari dalam kotak. Jika tidak, Helen akan membunuh Paul. Perlahan-lahan, Paul mulai merasakan sakit di tangannya. Namun Paul tetap berusaha bertahan dan tidak mengeluarkan tangannya itu. Kotak itu memberikan rasa sakit seperti orang yang hampir mati. Di sini, Paul mulai mendapat penglihatan tentang api yang berkobar dan peperangan dahsyat. Beberapa saat kemudian, Helen pun menghentikan tes itu. Helen berkata, kalau dia sedang melakukan tes, jika Paul tidak bisa mengendalikan diri seperti hewan, maka Paul akan dibunuh. Paul memiliki banyak kekuatan yang diturunkan oleh ibunya, Jessica. Helen kemudian memanggil Jessica. Jessica pun sangat lega melihat putranya itu masih hidup. Helen pun menanyakan tentang mimpi Paul. Paul berkata, kalau dia berulang-ulang kali memimpikan seorang gadis dari suku Fremen. Setelah tes selesai, di luar, Helen memarahi Jessica yang melahirkan anak laki-laki, bukan wanita. Jessica berkata, kalau bisa jadi, anaknya ini adalah sosok yang diramalkan, yang disebut Kwisat Hederach, yaitu sosok sang Mesias yang akan membawa keselamatan dan kemakmuran di seluruh alam semesta. Namun Helen tidak yakin, karena kemampuan Paul belum cukup. Helen berkata, Paul pasti akan mati di tes selanjutnya. Helen kemudian pergi naik pesawat. Ternyata Paul mendengarkan percakapan Jessica dengan Helen. Paul pun marah, karena selama ini ibunya tidak pernah memberitahunya mengenai Kwisat Hederach. Jessica pun memberitahu, kalau Kwisat Hederach adalah sang Mesias, seseorang yang agung, yang bisa melihat masa depan dan masa lalu, sehingga dia bisa membuat masa depan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, akhirnya keluarga Atreides ini tiba di planet Arakis. Di sana sudah ada tangan kanan Leto yang bernama Tufir Hawat, yang sudah tiba di planet Arakis terlebih dahulu. Tufir bertugas untuk mengamankan Arakis sebelum Leto datang. Mereka disambut oleh penduduk Arakis yang meneriaki Paul dengan sebutan Lisan Al-Gaib. Paul dan Jessica lalu menaiki pesawat gurun yang disebut Topters. Paul bertanya, apa maksud Lisan Al-Gaib kepada ibunya? Jessica pun menjelaskan, kalau Lisan Al-Gaib adalah suara dari Tuhan, Sang Mesias, Sang Kwisat Hederach. Ternyata penduduk setempat planet Arakis ini melihat tanda-tanda Lisan Al-Gaib di dalam diri Paul. Mereka kemudian sampai di markas utama yang dikelilingi oleh pelindung yang melindungi dari cuaca ekstrim dan cacing raksasa yang bernama Syaihulut. Sesampainya di sana, Leto dan Gurney mengamati keadaan sekitar. Leto menyuruh Gurney untuk menjaga pertambangan rempah. Mereka harus bisa segera bekerja menambang rempah di planet ini. Sementara itu, di dalam, Tufir mempersiapkan beberapa wanita yang akan menjadi pelayan Jessica. Jessica memilih seorang wanita yang bernama Shadud Mappes. Jessica berkata kalau dia tahu Shadud Mappes menyimpan senjata di balik bajunya. Shadud pun mengeluarkan pelatih keramat yang bernama Chris Knaif. Chris Knaif adalah pelatih yang terbuat dari gigi cacing raksasa. Shadud memberikan pelatih itu sebagai hadiah karena dia melihat Jessica dan Paun sebagai Lisan Al-Gaib. Di ruangan lain, di saat Paul sedang mempelajari tentang planet Arakis, dia melihat sebuah robot kecil yang sangat mematikan. Paul tahu robot itu pasti dikirim untuk membunuhnya. Paul pun berhasil menangkap bunda itu. Tufir berserta prajurit Atrides kemudian mencari operator robot itu. Mereka kemudian menemukan seorang prajurit Harkonnen yang bersembunyi di balik tembok yang mengendalikan robot pembunuh itu. Mereka langsung membunuh orang itu. Di planet Gidi Prime, Baron Vladimir didatangi oleh Bunda Helen. Bunda Helen memberitahu kalau Kaisar akan mengirimkan pasukan Sardaukar untuk membantu keluarga Harkonnen menghancurkan keluarga Atrides yang saat ini berada di planet Arakis. Dalam aksinya nanti, Bunda Helen meminta Baron untuk berjanji tidak akan menyakiti Jessica dan Paul karena mereka berdua adalah bagian dari suku Bene Gesserit. Baron pun menyanggupi hal itu. Di planet Arakis, Tufir melaporkan kalau mereka kesulitan menambang rempah-rempah dengan peralatan yang ditinggalkan keluarga Harkonnen karena kebanyakan alat itu dalam keadaan rusak. Pihak Harkonnen pasti sengaja merusak semua alat tambang sebelum mereka pergi. Leto kemudian meminta Tufir memanggil petugas pengawas dari Kaisar yang mengawasi perpindahan kekuasaan ini. Di tempat lain, Dan Ken akhirnya muncul. Selama 4 minggu, Dan Ken hidup bersama suku Fremen. Dan Ken menceritakan kalau Fremen hidup dalam komunitas yang disebut Sids. Mereka bersembunyi di dalam gurun. Ada banyak komunitas Sids di gurun ini. Satu Sids bisa menampung 10 ribu orang. Dia memperkirakan ada banyak sekali suku Fremen yang tinggal di planet Arakis ini. Dan Ken menceritakan kalau dia hampir mati karena suku Fremen sangat pandai bertarung. Beruntung Dan Ken selamat dan bisa berbaur dengan suku Fremen ini. Saat ini, Dan Ken mengajak salah satu pemimpin Sids yang bernama Stilgar. Di sini, Stilgar berkata kalau keluarga Atreides boleh mengambil rempah-rempah. Namun syaratnya, jangan sekali-kali mengganggu para Fremen. Leto pun berjanji selama dia memerintah di sini, maka Fremen akan aman. Keesokan harinya, pengawas Kaisar yang bernama Dr. Leith Keynes menemui Leto. Keynes akan menemani Leto pergi ke ladang panen rempah di tengah gurun. Agar bisa bertahan di tengah gurun, mereka harus memakai Stil Sweet buatan suku Fremen. Keynes menjelaskan kalau Stil Sweet itu mampu mendinginkan tubuh dan mendaur ulang air yang hilang karena keringat. Mereka kemudian berangkat menaiki tiga topters. Untuk memanen rempah di planet Arakis, mereka menggunakan alat yang bernama crawler. Dari ketinggian, bisa terlihat butiran-butiran emas di tengah pasir. Itu adalah rempah yang dimaksud. Keynes memberitahu kalau penambangan rempah ini sangatlah beresiko karena cacing raksasa bisa muncul keapan saja. Cacing raksasa tertarik dengan suara yang berirama seperti langkah kaki dan suara mesin. Cacing akan muncul ke permukaan saat mereka akan menyerang. Mereka tidak bisa memakai perisai karena hal itu malah akan semakin membuat cacing raksasa emosi. Dari jauh, Leto melihat tanda-tanda cacing raksasa yang mendekat. Keynes langsung menghubungi crawler memberitahu tentang cacing yang akan mendekat. Operator crawler kemudian memanggil kendaraan Carriol untuk memindahkan crawler ke tempat yang aman. Carriol itu pun kemudian datang. Benda itu mulai menancapkan jangkar ke atas crawler. Namun sayangnya ada satu jangkar yang rusak sehingga Carriol tidak bisa mengangkat crawler. Melihat cacing raksasa semakin dekat, Leto akhirnya membuat keputusan mengevakuasi semua pekerja di dalam crawler ke dalam pesawat. Mereka pun mendarat. Kearney meminta Paul membantunya menuntun kru crawler masuk ke dalam pesawat. Para kru itu mau tak mau harus meninggalkan crawler. Mereka pun berlari sesuai arahan Paul. Tak sengaja Paul menghirup rempah yang ada di sana. Dia kemudian mendengar suara-suara aneh yang menyebutnya dengan sebutan Kwisar Haderach. Di saat semua orang sudah masuk ke dalam pesawat, Kearney menyadari kalau Paul tidak ada di sana. Kearney pun keluar dan menyadarkan Paul yang seperti kesurupan. Melihat cacing raksasa yang semakin mendekat, mereka berdua berlari dengan cepat untuk naik ke dalam pesawat. Setelah kembali ke dalam markas, Leto memberitahu Kent kalau semua peralatan yang ditinggalkan keluarga Harkonnen itu rusak. Leto merasa dijebak. Kent pun tidak bisa membantu apa-apa karena tugasnya bukan untuk membantu Leto dan keluarganya. Dia hanyalah seorang pengawas. Di dalam, Dr. Yueh memeriksa keadaan Paul. Dia mengatakan kalau yang terjadi pada Paul barusan adalah reaksi alergi terhadap rempah-rempah. Namun Paul menyangkalnya. Paul mengatakan kalau dia kembali mendapat penglihatan. Di sana Paul melihat seorang gadis. Di penglihatannya itu, gadis itu memberi Paul belati. Di penglihatannya itu, Paul juga melihat ibunya menggendong bayi. Paul kemudian memberitahu ibunya kalau dia sudah tahu ibunya sedang hamil. Jessica pun kaget. Bagaimana Paul bisa mengetahuinya karena dia sendiri pun baru mengetahui kemarin. Di sebuah planet yang bernama Salusa Sekundus, adalah planet tempat berlatih pasukan elit kekaisaran yang bernama Pasukan Sardaukar. Putusan Harkonnen yang bernama Peter menemui pimpinan Pasukan Sardaukar ini untuk meminta bantuan tiga batalion Pasukan Sardaukar untuk menyerang keluarga Atreides. Seperti malam-malam biasanya, Dr. Yueh memberikan pil tidur kepada Leto dan keluarganya. Namun malam itu, Leto tidak meminum pil tidur tersebut. Di tengah malam, Leto melihat lampu yang aneh di luar. Leto pun beranjak untuk memeriksa keadaan. Dia melihat pelayanya, Shadot yang tewas tertusuk Chris Knaif. Tiba-tiba punggung Leto ditembak jarum beracun sehingga membuat tubuhnya lumpuh. Ternyata pelakunya adalah Dr. Yueh. Di luar, semua prajurit Atreides bersiaga karena perisai di markas telah rusak. Dari atas, datang pesawat-pesawat keluarga Harkonnen datang menyerang. Dalam sekejap, suasana pun berubah. Harkonnen menghancurkan pesawat-pesawat tempur milik keluarga Atreides. Dengan bantuan pasukan Sardaukar, pasukan Harkonnen berhasil membantai pasukan Atreides dan menjebol markas. Di dalam, Dr. Yueh meminta maaf kepada Leto. Dia terpaksa berhianat karena Baron menculik dan menahan istrinya. Dr. Yueh lalu mencabut cincin Raja Atreides untuk diberikan kepada Paul karena Paul dan ibunya akan diselamatkan. Dr. Yueh kemudian mengganti salah satu gigi Leto dengan kapsul beracun. Kapsul beracun itu bisa menyebarkan racun mematikan ke seluruh ruangan. Nanti jika bertemu dengan Baron, Leto bisa menggigit gigi palsu itu untuk membunuh Baron. Di tempat lain, Duncan bertarung dengan pracurit Sardaukar yang telah menjebol markas. Namun dia terlambat. Paul dan Jessica sudah diculik oleh pasukan Harkonnen. Paul dan Jessica dibawa terbang menggunakan topters. Mereka memang tidak akan menyakiti Paul dan Jessica. Namun mereka diperintahkan untuk menjatuhkan Jessica dan Paul di tengah gurun agar dimangsa cacing raksasa. Mulut Jessica sengaja dilakban karena Harkonnen tahu Jessica memiliki kemampuan The Voice yang bisa mengendalikan pikiran. Jessica pun berkomunikasi dengan Paul menggunakan bahasa isyarat. Dia menyuruh Paul untuk mengeluarkan kemampuan suaranya. Paul pun mencoba namun gagal. Di saat Harkonnen mulai membuka pintu pesawat untuk membuang mereka berdua, Paul memusatkan pikiran agar suaranya berhasil. Paul pun mencoba lagi dan berhasil. Paul menyuruh Harkonnen itu untuk membuka lakban Jessica. Setelah mulutnya terbuka, Jessica menggunakan The Voice mempengaruhi para Harkonnen itu untuk saling bunuh satu sama lain. Di sini, Paul menemukan kotak perbekalan. Pesawat yang mereka naiki kemudian dimatikan dari jarak jauh. Paul dan Jessica pun terpaksa berjalan kaki. Di dalam markas, Leto terbangun dengan keadaan lumpuh. Di depannya ada Baron dan para pengikutnya. Peter kemudian datang membawa dokter Yueh. Karena sudah membantu Baron menangkap Leto, Yueh ingin menagih janji. Dia ingin bertemu dengan istrinya. Baron kemudian mendekati dokter Yueh untuk memberikan apa yang dia mau. Ternyata, Baron malah membunuh dokter Yueh. Baron kemudian mengaktifkan perisai di tubuhnya dan berbicara dengan Leto dari dekat. Dengan sisa tenaganya, Leto menghancurkan gigi beracun. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun tewas seketika. Di tengah gurun pasir, Paul dan Jessica bersembunyi di dalam gua pasir yang dibuat menggunakan alat yang mereka temukan dari kotak perbekalan. Paul kemudian menemukan surat yang ditulis dokter Yueh di kotak perbekalan itu. Paul juga menemukan gulungan kain yang berisi cincin segel keluarganya. Itu artinya, ayahnya pasti sudah meninggal. Di tempat lain, Duncan yang berhasil kabur mendatangi Kainz. Duncan meminta Kainz memberitahu Kaisar kalau keluarga Atreides telah dihianati. Kainz pun berkata kalau dia diperintahkan Kaisar untuk tidak mengatakan apapun dan pura-pura tidak melihat apapun. Dan Kainz pun akhirnya sadar kalau Kaisar sengaja mengirim keluarga Atreides ke planet Arakis ini untuk dibantai. Sementara itu, sejak menghirup rempah-rempah, penglihatan Paul semakin jelas. Paul kembali melihat penampakan gadis Fremen lagi. Paul berkata, perang di planet ini memicu peperangan di seluruh galaksi bagaikan api yang tidak bisa dipadamkan. Paul melihat dirinya bermata biru dan sedang terlibat perang suci melawan pasukan Kaisar. Paul pun ketakutan melihat hal itu. Paul kini sudah sadar kalau apa yang dia lihat adalah penglihatan masa depan. Jessica pun menenangkan putranya ini. Setelah Paul tenang, dia memakai cincin peninggalan ayahnya. Paul pun akhirnya menerima takdirnya menjadi pemimpin keluarga Atreides meneruskan ayahnya. Paul dan Jessica kemudian keluar dari dalam gua buatan. Mereka lalu bertemu dengan Duncan. Melihat cincin di tangan Paul, Duncan langsung berlutut sebagai penghormatan untuk pemimpin baru klan Atreides. Mereka lalu terbang bersama Kainz yang kini terbang membela Paul. Kainz membawa mereka ke bangunan bekas stasiun ekologi karena sebentar lagi badai akan datang. Dahulu, stasiun itu digunakan untuk mengambil air dari dalam planet untuk merubah planet Arakis menjadi hijau. Namun setelah rempah-rempah ditemukan di antara butiran pasir, proyek itu dihentikan. orang-orang memilih menambang rempah-rempah daripada menghijaukan planet ini. Bangunan itu pun kemudian digunakan oleh Fremen untuk bersembunyi. Di sana, Paul memberitahu Kainz, jika kejadian pembantaian ini diketahui oleh keluarga-keluarga yang lain, dia bisa mengajak klan keluarga lain untuk bersatu melawan Kaisar. Paul meminta Kainz untuk membantunya keluar dari planet ini. Paul juga memiliki rencana lain, yaitu menikahi putri Kaisar yang masih jumlu untuk merebut kekuasaan. Kainz pun berkata kalau Kaisar tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena Kaisar takut dengan keluarga Atreides yang pengaruhnya semakin kuat di antara keluarga-keluarga yang lain. Itulah sebabnya Kaisar menghancurkan keluarga Atreides. Di luar, ternyata pasukan Sardaukar datang menyerang stasiun itu. Mendengar ada kekacauan di luar, Dan Ken berniat membantu bertarung. Paul mencoba mencegah namun terlambat Dan Ken sudah pergi dan menutup pintu. Akhirnya, mimpi Paul tentang Dan Ken yang mati di medan perang menjadi kenyataan. Kainz kemudian menuntun Paul dan Jessica untuk kabur. Kainz memberi Paul dan Jessica kostum steel suite agar mereka berdua bisa bertahan hidup di gurun. Dia lalu menyuruh Paul dan Jessica menaiki tofter yang sudah disediakan dan terbang di ketinggian agar selamat dari badai. Kainz menyuruh Paul pergi ke selatan dan menemukan komunitas fremen yang akan membantunya di sana. Sementara Kais sendiri akan mencari bantuan. Paul dan Jessica kemudian terbang menggunakan tofter yang sudah ada di sana. Di tempat lain, Kainz diserang oleh prajurit Sardaukar. Sebelum tewas, ternyata Kainz memasang alat pemanggil cacing raksasa yang bernama Thumper. Cacing raksasa Shai Hulut kemudian muncul memakan prajurit Sardaukar dan Kainz yang ada di sana. Sementara itu, tiga buah pesawat terbang mengejar Paul. Seperti pesan Kainz sebelumnya, agar mereka selamat, Paul harus mengarahkan tofternya ke dalam badai dan naik ke atas. Tiga rudal musuh pun ditembakkan. Di dalam badai, angin yang sangat kencang membuat pesawat yang Paul naiki kesulitan naik ke atas. Untung saja ketiga rudal yang mengejarnya hancur di tengah badai itu. Badai ini merusak baling-baling tofters yang Paul naiki. Tiba-tiba Paul mendapat penglihatan seorang lelaki fremen yang memberinya nasihat untuk tidak melawan arus. Paul kemudian melepaskan kendali pesawat dan membiarkan pesawat itu terombang ambing didorong oleh badai. Di dalam markas ternyata Baron belum mati. Namun dia harus menjalani perawatan di dalam cairan rempah. Raban kemudian datang melapor kalau Paul dan Jessica memasuki badai. Mereka berdua pasti tidak akan selamat dari badai. Baron pun memerintahkan Raban untuk menambang rempah-rempah lebih banyak lagi karena Baron membutuhkan pemasukan yang besar untuk menutup kerugian akibat perang barusan. Dia juga memerintahkan Raban untuk membunuh semua fremen yang ada di planet ini. Di dalam badai Paul dan Jessica berhasil keluar dari badai dengan selamat. Namun mesin pesawat mereka mengalami kerusakan jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mendarat. Paul dan Jessica harus menemukan komunitas fremen yang bernama Siege. Dengan kompas khusus pemberian Duncan Paul dan Jessica berjalan menyusuri gurun menuju selatan. Mereka berjalan di daerah cacing raksasa jadi mereka harus berjalan seperti fremen yang disebut jalan pasir yaitu menyeret-nyeret pasir agar tidak menimbulkan bunyi. Dari kejauhan mereka melihat cacing raksasa bergerak namun Paul dan Jessica tetap tenang berjalan menggunakan jalan pasir. Beberapa saat kemudian Paul menginjek deram pasir yaitu pasir jebakan yang mengeluarkan bunyi. Cacing raksasa itu pun mendekat. Paul dan Jessica langsung berlari sekuat tenaga menuju bebatuan. Sesampainya di bebatuan cacing raksasa yang mengejarnya muncul ke permukaan. Namun anehnya cacing raksasa itu hanya diam saja. Cacing raksasa itu kemudian pergi karena teralihkan oleh suara tamper yang dipasang oleh seseorang. Paul dan Jessica lalu berlindung di balik bebatuan itu. Ternyata di sana ada banyak fremen yang mengepung mereka. Pemimpin rombongan itu adalah Stilgar yang sebelumnya dibawa Duncan untuk menemui Leto. Seorang fremen yang bernama Jamis memaksa Stilgar untuk membunuh Paul dan Jessica untuk mengambil air di dalam tubuh mereka. Namun Stilgar mengatakan kalau mereka tidak bisa membunuh Paul. Stilgar percaya kalau Paul adalah Al-Ghaib. Namun ternyata fremen yang lainnya tidak. Jamis mengatakan kalau mereka berdua selamat dari cacing raksasa karena tamper yang dia pasang bukan karena kemampuan Paul. Melihat ada kesempatan Paul dan Jessica kemudian berusaha melawan rombongan fremen ini. Paul merebut senjata fremen dan naik ke atas menodongkan senjata. Tak disangka ternyata Jessica juga memiliki kemampuan bertarung dan mampu memocokkan Stilgar. Stilgar pun menyuruh Paul dan Jessica tenang. Dia akan mengajak mereka berdua pergi ke pemukiman mereka yang bernama Siege Tabor. Mereka akan menentukan nasib Paul dan Jessica di sana. Tiba-tiba seorang gadis fremen muncul dari belakang Paul. Dia adalah gadis yang selalu ada di penglihatan Paul selama ini. Gadis itu bernama Chani. Di sini Jamis masih tidak setuju kalau Paul ikut rombongan mereka. Jamis pun mengajukan Amtal. Amtal adalah pertarungan sampai mati. Sebelum Amtal dimulai Paul mendapatkan penglihatan kalau Jamis berhasil menusuknya. Chani kemudian menghampiri Paul. Chani tidak percaya kalau Paul adalah Lisan Al-Gaib atau Sang Mahdi yang terpilih. Namun dia ingin Paul mati dengan terhormat. Chani pun memberikan pelatih kris naif miliknya untuk bertarung. Kejadian ini sama persis seperti penglihatan Paul sebelumnya. Pertarungan Amtal pun dimulai. Tak disangka Paul mampu mengarahkan pelatihnya ke leher Jamis. Paul menyuruh Jamis untuk menyerah. Namun Stilger berkata untuk mengakhiri pertarungan Amtal ini salah satu di antara mereka harus mati. Paul pun ragu karena dia tidak pernah membunuh orang. Namun akhirnya Paul berhasil membunuh Jamis. Dengan kematian Jamis ini akhirnya Paul pun diterima di kelompok Stilger. Jessica mengingatkan Paul kalau mereka berdua harus berusaha mencari cara untuk pergi dari planet ini. Namun ternyata Paul tidak menginginkan hal itu. Dia ingin tinggal di planet ini melanjutkan rencana ayahnya. Tujuan utama ayahnya datang ke planet Arakis bukan untuk mengambil rempah namun dia ingin beraliansi dengan Fremen. Paul melihat kalau dia memang ditakdirkan untuk menetap di gurun ini membangun kekuatan dan nantinya berperang melawan Kaisar. Di tengah perjalanan Paul melihat satu Fremen mengendarai cacing raksasa. Chani pun berkata kalau itu belum seberapa. Nanti Paul akan melihat hal yang jauh lebih hebat dari itu. Dan berakhirlah alur cerita film Dune ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah hati-hati jika berjalan di atas pasir takutnya di caplok cacing raksasa. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!